Halo, selamat datang di channel saya, Ali Oksa. Dan di video kali ini, kita mau unboxing ya. Sebuah gadget yang susah banget nyari. Jadi udah berapa kali ikutin flash sale dan akhirnya baru sekarang itu ngedapetin nih. Kita buka aja nih, masih di segel sama Shopee. Mungkin ada yang pengalaman juga ngikutin flash sale tapi nggak dapet-dapet. Bisa komentar aja. Oke, ini ya. Sudah kelihatan. Akhirnya. Jadi sebenarnya itu memang ada rencana untuk upgrade memory dari HP. Karena yang dipakai sekarang ini cuma 64GB. Nah, jadi sekarang nyari yang 128GB. Dan pilihannya itu biar ke si Poco ini. Karena dia adalah mid-range filler. Poco X3 NFC. Nah, jadi sebenarnya kalau kemarin itu ada beberapa kali flash sale mulai dari peluncurannya itu. Sampai sekarang itu masih flash sale. Belum dijual secara offline. Offline. Mungkin ada beberapa toko yang jual offline tapi ya harganya itu beda sampai 500 ribu gitu. Dari harga aslinya. Kalau yang varian 8128 ini kan harganya 3499 ya. Tuh, yang 8GB per 128 itu kan harganya 3499. Tapi kalau di toko offline itu harganya bisa sampai 4 juta. Bayang nggak tuh? Jadi kayak kebanyakan yang beli flash sale tuh seller-seller HP semua. Jadi kemarin itu sempat juga nyari yang secondnya. Berharap harganya itu sedikit lebih murah daripada harga resmi ya. Misalnya yang 8128 ini kan 3499. Mungkin harganya sekitar 33 atau 34 gitu nggak masalah. Tapi ternyata harga secondnya aja itu 3 juta 800 coba. Ngalahin harga resminya. Beneran deh. Oke, jadi untuk desain ya. Di kotaknya ini sebenarnya balik lagi kalau ke pokok ya. Hitam dan ada kuningnya itu. Dia ada tulisan pokok X-ray NFC. Jadi ini ada tulisan garansi resmi Xiaomi kami buatan Indonesia. Sebelah kiri dan kanan ada tulisan pokoknya NFC. Atas bawah kosong. Di bagian belakang ini ada beberapa spesifikasi. Yang pertama dia udah pake Qualcomm Snapdragon 732. Terus layarnya juga udah 120Hz refresh rate-nya. Terus untuk kameranya 64MP. Batterinya 5160mAh. Dan di sini yang 8GB 128. Oke, kita buka aja dulu plastiknya. Ini masih disegel ya. Karena kemarin itu belinya di... Flash Sale itu kan yang resmi ya. Ini plastiknya sengaja nih. Nggak dibongkar abis. Maka tau nanti nggak pake kan. Mau dijual lagi. Oke, jadi ini ada tulisannya. Dan terima kasih telah memilih pokok. Dari si Alvin C. Oke, ini kartu ucapannya. Di sini kita dapet box lagi. Lalu ada unitnya. Dan kemarin itu cuma ke bagian yang biru. Karena yang hitam atau yang abu-abu itu langsung habis coba. Baru belum di klik udah habis. Gila. Terus juga dapet charger. Tab C. Terus di sini juga ada kepala charger. Masih dapet ya. Masih dapet kepala charger. Ini sama kayak Redmi Note 9 chargernya yang turbo. 33 Watt kalau nggak salah. Dan itu aja. Nggak ada lagi. Mungkin kalau di sini unboxing udah biasa gitu ya. Tapi yang nggak biasa itu perjuangannya gitu. Sempat kemarin nyari ke Mi Store. Dan sama. Dia harus pre-order dulu. Jadi kita kalau mau beli. Dicatat namanya. Di list. Nanti sesuai antrian. Kalau barangnya datang dipanggil gitu. Tapi ya harus bayar dulu. Nah di sini ada sim tray ejector. Terus di sini ada buku petunjuk. Kitab-kitab dan segala macamnya. Lalu di sini juga dapet cash yang bening ya. Sebenarnya kemarin itu juga udah beli sih. Beberapa cash. Ini yang pakai sesuai kameranya ya. Bolongannya. Nanti kita coba. Dan ini yang polos biasa tapi belakangnya Mika. Bukan yang silikon kayak gini. Tapi yang Mika. Nanti kita cobain aja ya. Kita singkirin dulu. Dan kita coba rapiin aja dulu. Oke jadi dalam paket pembeliannya itu ada seperti ini. Ada kotak pasti ya. Terus ada kartu ucapan selamat. Terus ada unit HPnya. USB kabel type C. Charger 33W. Turbo fast charge. Dan ini silikon bawaannya. Oke kita langsung lihat aja HPnya. Di sini. Masih. Belum dibuka ya. Kita harus simpen baik-baik cuy. Harganya lumayan cuy. Kalau jual second aja lebih mahal daripada harga baru. Bayang. Oke ini dia unitnya. Dan ini mungkin kita lepas aja kali ya. Kita tempelin di boxnya. Jadi itu salah satu tips kalau bagi kalian yang pakai HP. Ini jangan sampai hilang. Karena memang gak tau kenapa gitu. Lebih suka aja nyimpannya rapi. Jadi biasanya kalau gak mau ninggalin bekas itu. Saya tinggal di sini aja. Dikotak nih. Gak tau berguna atau enggak sih. Tapi ya biar rapi aja nyimpannya. Oke kalau ditanya ada gak? Ada. Oke kita balik lagi ke HPnya. Nah ini dia. Si Poco X3 NFC. Oke. Lumayan berat sih kalau dipegang begini ya. Dan untuk desainnya di belakang ini ada. Ada 4 buah modul kamera di sini. Tapi dibikin kayak X gitu ya. Dan di sini ada LED flash. Terus juga di bagian atas ini ada tulisan 64 AI Super Camera. Di bagian bawahnya desain by Poco. Di sini tulisan Poco nya gede banget. Dan ini materialnya plastik ya. Kedengeran dari bunyinya ini plastik. Dan ini nyetak sidit jari. Nah biasanya kalau Xiaomi ataupun HP-HP lain zaman sekarang itu ya. Di bagian depannya itu udah dikasih kayak anti goresnya langsung. Jadi gak perlu beli lagi. Satu paket. Dan kalau kita pasangin case bawaannya itu seperti ini. Oke. Jadi seperti ini. Masih kelihatan desainnya di bagian belakang. Dan di bagian penutupnya ini dia ada karetnya. Kita coba buka lagi. Jadi kita belum selesai bahas HP nya coba. Oke. Jadi di bagian depannya seperti ini. Untuk ukuran layarnya itu 6,67 inci Full HD+. Oke. Kita coba nyalain aja dulu. Jadi gitu. Tulisan Poco. Nah jadi kita bahas dulu dari desainnya. Oke. Jadi di bagian samping sini dia ada tombol power yang udah jadi satu sama fingerprint sensor. Terus ada volume up and down. Nah di bagian bawah disini ada speaker, mikrofon, port USB type-c, audio jack 3,5 mm. Lalu di bagian atasnya ada infrared sensor. Terus juga ada mikrofon juga. Wah? Apa ya? Nah jadi di bagian atasnya seperti ini. Bagian depannya ada layar 6,67 inci Full HD+. Satu buah kamera di bagian atasnya. Dan di bagian belakang seperti yang saya bilang tadi ada tulisan Poco, materialnya plastik, ada seperti kamera ini dibuat seperti URF-X, ada flashnya, ada 4 buah kamera sisanya. Oke. Kita setting-setting dulu. Jadi ini biasanya kalau kalian beli HP baru dia ada menyarankan untuk salin aplikasi dan data dari HP sebelumnya. Kita next aja ya. Karena HP-nya lagi dipakai untuk rekam juga. Nah jadi kalau sekarang itu, kalau tuker tambah, misalnya kalian ke counter gitu ya. Mau ganti HP, langsung aja minta sekalian pindahin datanya. Cuman ya memang butuh koneksi internet dan data yang besar juga sih. Jadi lumayan lama nunggunya. Oke jadi ini dia tampilan utamanya. Waktu baru dihidupin. Jadi kalau kita lihat ini masih kosong. Dan kalau digeset ke kiri, dia bakalan munculin beberapa aplikasi yang bisa diakses secara cepat ya. Ada pintasan, alat lanjutan, kecatatan kecil, saham, dan iklan. Ya kalau memang produk Xiaomi gitu ya. Memang kebanyakannya ya terkenal karena iklannya juga. Kalau kita pakai aplikasi bawahnya kayak file manager gitu ya. Terus kayak kalkulator malahan bisa jadi Mi Browser. Banyak sih kalau kayak aplikasi bawaan dari Xiaomi itu pasti ada iklannya. Terus Mi Video gitu juga. Jadi ini untuk baru dihidupin, aplikasinya ini udah termasuk banyak gitu. Ada Netflix, Snake Video, Amazon gitu ya. Dan kalau ini MiUI-nya pakai MiUI 12 dari Xiaomi. Tapi untuk launcher ya dia pakai Poco Launcher. Jadi untuk sistem dari sininya. Kalau user interface-nya itu dia beda, sedikit berbeda dari Xiaomi. Karena dia pakai Poco Launcher. Kalau Xiaomi itu kan aplikasinya bakalan di sini. Kalau kayak Redmi gitu ya atau Mi. Dia aplikasinya bakalan numpuk di layar pertama, kedua, ketiga gitu. Tapi kalau untuk si Poco, kita harus di swipe up ke atas gitu. Baru kita bisa lihat aplikasinya mana aja. Dan kita juga bisa nambahin pintasan sih ke layar utamanya ini. Ini kan. Kayak ada widget, wallpaper, setelan. Terus kita juga misalnya mau nambahin pintasan ke depan, kita tinggal cek aja. Itu, ya masih. Ini udah dari. Kalau mau hapus juga gampang. Tinggal ke sini aja. Oke, kita coba kameranya dulu. Ini kita tes. Dulu itu sempat pakai Pocophone F1-nya. Yang F1 yang pertama itu. Dan memang kalau untuk kameranya, dia agak ada ciri khasnya. Terutama di bagian saturasinya. Jadi warnanya itu kayak agak terang gitu, kinclong. Bagus sih sebenarnya. Dan ini termasuknya yang saya suka. Tapi kalau untuk di edit lagi, agak susah. Karena warnanya itu udah terlalu gonjreng gitu. Terlalu terang. Jadi agak susah lagi untuk di edit. Tapi tinggal ya pandai-pandai kita juga sih untuk settingan kameranya. Oke, jadi untuk impresi pertamanya seperti itu. Dan untuk unboxing-nya juga sekalian. Dan kita mau coba dulu case-nya ini bagusan yang mana. Ini harganya murah-murah sih. Yang ini kalau nggak salah 15 ribu. Yang ini juga 15 ribu. Yang ini gratis. Ini penasaran aja pas untuk di sininya. Apakah pas atau nggak. Soalnya ini kan agak menonjol. Kalau dari samping. Lihat nggak? Agak menonjol kameranya. Tuh. Sama yang ini juga sebenarnya nih. Casing-nya agak ngetupin gitu ya. Tapi nggak ketutup semua takutnya. Dan ini juga. Karena ini kan dibeli karena ada bantalannya juga di ujung-ujung. Biasanya kalau beli casing. Atau case gitu ya. Saya suka beli yang ada bantalannya gitu. Di situ-duit. Sebenarnya kalau jatuh nggak langsung kena ke si HP-nya. Oke. Kita coba dulu dari yang bawaannya tadi ya. Tadi udah dicoba dulu. Oke. Jadi seperti ini. Kalau udah dipasangin. Dan ini kalau tidak dari samping. Itu presisi ya. Kameranya nggak. Nggak keluar. Cuman lepas banget. Cuman ada sisa sedikit aja. Cuman kalau kita taruh di sini. Di sini ya. Dia memang nggak goyang. Cuman. Nggak rata juga. Goyang sih. Bukan nggak goyang. Goyang. Bener. Jadi sebenarnya saya kurang rekomen sih. Pake yang bawaannya ini. Cuman kalau memang males beli lagi. Yaudah pake aja. Ini yang sengaja saya beli warna biru juga. Keren sih. Ini bagus. Keliatannya. Dan untuk di kamera juga presisi ya. Nggak ngalangin. Dan kamera juga kayak terlindungi. gitu. Tambah lagi di sini juga ada shockproof-nya. Warnanya juga sengaja saya pilih warna biru. Karena ngikutin warna bawaan ini si Poco. Bagus sih. Cuman ini takutnya lama-lama jadi butet ya warnanya. Sengaja saya pilih warna bawaan yang terlindungi. Next one. Kita coba yang ini. Keren nih. Untuk bagian kameranya dia juga nggak nonjol. Cuman ngepas sih. Takutnya kalau kita taruh gitu ya. Ini masih goyang ya. Pasti bakalan kena sih kameranya. Nah di sini dia bukan lecet. Tapi emang masih ada lapisan plastik lagi. Untuk melindungi bagian belakangnya. Jadi kemarin tuh sempet liat komennya. Yang nge-review bareng. Yang beli. Bang ini kok lecet ya. Di bagian belakangnya banyak lagi. Banyak kerupan gitu ya. Walaupun tinggal dibuka aja. Itu mah plastik. Jadi bagusan yang mana nih? Yang ini kayaknya. Yang bawaan udah pasti nggak sih. Kalau kayaknya sih sebenernya. Demenan yang hitung ini. Cuman kayaknya lebih. Terlindungin. Lebih bagus fungsinya tuh yang ini gitu. Tapi ternyata ini di bagian bawahnya sini kurang rapat ya. Kurang gedep. Yang plus minus sih. Kalau dia dari atas. Dia nggak ini ya. Nggak langsung kena ke layar. Kalau kita terlengkupin kayak gini. Tuh nggak goyang. Tapi kalau kita taruh ke balik kayak gini. Tetap goyang. Kameranya nonjol banget. Tapi ini udah aman sih. Kalau kayak gini. Ya kayaknya pake yang ini aja. Yang ini nggak. Yang ini bawaannya juga nggak. Tapi kalau untuk ganti-ganti suasana mungkin bisa kali ya. Pake yang ini. Yang ini fungsinya. Fungsinya ada. Cuman ya nggak sebagus yang dua ini kayaknya. Soalnya disini juga nggak ada bumper ya di bagian sudutnya. Yang ini ada. Kok jadi nge-review casing sih? Oke. Jadi kayaknya itu aja untuk video kali ini. Dimana ceritanya disini bukan unboxing lagi ya. Udah kadal luasa banget kalau unboxing. Jadi lebih kayak pengalaman untuk membeli si hape ini. Pokoknya ini hape launching mulai dari tahun lalu. Tapi baru kedapatannya sekarang. Dan untuk warna yang abu-abu itu memang agak susah belinya. Jadi yang lebih banyak kelasnya dia itu yang warna biru gini. Kalian kalau mau beli atau ikutan kelas ya. Lebih baik kalian langsung pilih yang warnanya biru kayak gini. Soalnya kalau yang abu-abu itu atau hitam. Dia bakalan cepat banget abisnya. Jadi baru kita refresh aja gitu ya. Udah langsung abis. Memang gila sih. Dan untuk varian yang 8x128 itu juga agak susah sih kemarin. Yang kebanyakan tuh waktu ikutan flash sale yang 6x64 nya masih ada. Karena ya stok untuk di toko offline itu belum banyak. Dan kalaupun ada itu mereka jualnya dengan harga yang berbeda juga. Jadi beda-beda 400-500 ribu gitu. Kita sih berdoa sebagai konsumen ya. Ini ketersediaannya supaya lebih ditingkatkan lagi untuk si Poco. Karena peminatnya juga banyak. Nah pas video ini dibikin tanggal 19. Eh tanggal 19. Tanggal 21 nanti si Poco ini bakalan ngeluncurin yang M3. Dimana itu adalah low-end killer pembunuh untuk di kelas low-end smartphone gitu ya. Yang M3. Desainnya juga lebih bagus dari ini menurut saya. Nanti kita lihat aja bakalan susah atau enggak untuk dapetin. Apakah bakalan gue lagi kayak si kakaknya ini X3 NFC atau enggak. Oke kayaknya itu aja untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya Aldi Okta Priatnamun pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.